Informasi lain, saudara seorang calon legislatif DPRD Jember dari Partai Nasdem mengamuk di kantor kecamatan Ajung Jember, Jawa Timur. Diduga hasil rekapitulasi perolehan suaranya hilang dan berpindah ke calon lain. Jumadi, seorang calon anggota legislatif DPRD Jember dari Partai Nasdem ini mengamuk dan meluapkan emosinya di kantor kecamatan Ajung Jember, Jawa Timur. Aksi ini buntut dari perolehan suara miliknya yang hilang di tempat penghutan suara 35 Desa Pancakarya. Dengan membawa sejumlah bukti, Jumadi menduga adanya unsur kesengajaan dan praktik jual beli suara oleh oknum KPPS di desa setempat. Tapi, pleno kecil, pleno citarinan, tapi kalau saksi saya berani mungkin nyata 15 suara yang dipindah. Eh, jangan terbatasin buntut, eh, buka itu, eh, buka. Yang dolog siapa? Siapa yang dolog? Ini ada saksinya. Terkait penemuan tersebut, pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Ajung akan melakukan koordinasi dengan pihak KPU Jember dan menerima semua klarifikasi atau komplain dari caleg. Sedangkan terkait dengan permintaan caleg untuk membuka kotak suara, pihaknya masih menunggu arahan dari pihak KPU Jember. 15 suara, yang dipindah, eh, jangan terbatasin buntut, eh, buka itu, eh, buka. Yang dolog siapa? Siapa yang dolog? Ini ada saksinya. Saya hanya minta saksinya. Terkait dengan itu, kita akan melakukan apa yang menjadi keputusan dari KPU bahwa itu kita akan melakukan komprosyekan itu ketika rekap di tingkat BDK, di tingkat Kecamatan. Untuk buka kotak lagi, tetap kita lakukan nanti waktu di jadwal yang ditungguan oleh KPU. Saudara 514 TPS di Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan belum menggelar pemilihan umum Pilpres 2024 karena situasi keamanan dan cuaca buruk. TPS di beberapa lokasi belum menggelar pemilihan umum karena terkendala distribusi logistik akibat cuaca buruk serta situasi kamtimas di beberapa daerah yang rawan. 15 atau 514 TPS ini tersebar di tiga provinsi, yakni Provinsi Papua 31 TPS, Papua Tengah 392 TPS, dan Papua Pegunungan 91 TPS.